Oke banget nih kriukannya Hai hai, sesuai janji aku yang kemarin kita langsung aja ya Kali ini aku mau kasih kamu resep kremesan kriuk tanpa tepung Apa jisih bumbunya? Ya, ini sama persis kayak tahu susu kemarin guys Jadi ketumbar, bawang putih, lada semua diulek jadi satu Lah terus apa bedanya sama tahu susu? Makanya tonton aja sampe abis, sabar sih Terus dimasukkan ke dalam wadah Dicampur dengan air Masukkan baking soda baking powder Diaduk-aduk rata Baru dimasukkan garam secubit aja Bener-bener secubit aja karena takut keasinan ada dua baking powder baking soda itu guys Kita juga pakai tahu disini Jadi nggak pakai tepung tapi pakai tahu kremesannya Abis dipotong-potong gitu, tahunya langsung direndam aja Kita asingkan terus masuk dalam kulkas guys Nah, bedanya adalah Kalau tahu susu beberapa jam atau maksimal satu hari langsung digoreng Nah, kalau ini harus lebih dari satu hari didiamkan di kulkasnya guys Minimal lebih dari satu hari, maksimal tiga hari Nah, baru kita goreng Jadi dia teksturnya memang hancur begitu Nah, aku aduk-aduk begini nih biar nggak lengket aja sih di wajan Tapi memang kayak gitu guys teksturnya Makanya dia jadi kremesan kriuk Cuman aku saranin untuk kremesan kriuk tanpa tepung pakai tahu ini Jadi bener-bener dimasak hanya pas mau dimakan aja Jadi bukan buat disimpan lama-lama ya guys Sumpah enak banget guys Jadi sekali lagi nih kita kurangin kebiasaan tepung-tepungan Kremesan pakai tahu susu guys Cuman direndemnya lebih lama aja di marinasi di dalam kulkasnya ya Guys, ini kriuknya nih Kremesan Semoga berguna Selamat mencoba Ini enak banget Oke banget nih kriukannya Kremesannya Jauh lebih lehat Minimal nggak pakai tepung Jangan lupa follow, like, share Sampai jumpa